Halo Sobat Belajar, semoga sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang pelaksanaan diskusi ilmiah. Apa itu diskusi? Diskusi merupakan suatu percakapan ilmiah oleh beberapa yang bergabung dalam satu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah, atau bersama-sama mencari pemecahan untuk mendapatkan jawaban dan kebenaran atas suatu masalah. Ciri-ciri diskusi adalah sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah berlangsung dua orang atau lebih. Ciri yang kedua adalah berlangsung dalam interaksi tatap muka dengan mengemukakan media bahasa. Semua anggota memperoleh kesempatan mendengarkan dan mengeluarkan pendapat secara bebas langsung. Ciri yang ketiga adalah mempunyai tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui kerjasama antar anggota. Ciri yang keempat adalah berlangsung dalam suasana bebas, teratur dan sistematis dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Berikut ini adalah langkah-langkah diskusi. Langkah yang pertama yaitu langkah persiapan. Yang pertama, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis dan tim perumus manakala diperlukan. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi. Yang pertama, melaksanakan diskusi dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan pengarahan peserta diskusi untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Langkah yang ketiga yaitu menutup diskusi. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta diskusi sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Tujuan diskusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menyatakan pendapatnya secara lisan karena hal itu perlu untuk melatih kehidupan yang demokratis. Yang kedua, diskusi memberi kemungkinan kepada siswa untuk belajar berpartisipasi dalam pembicaraan untuk memecahkan suatu masalah bersama. Yang ketiga, diskusi mendorong siswa untuk menyalurkan kemampuannya untuk memecahkan masalah tanpa selalu bergantung pada pendapat orang lain. Berikut ini adalah macam-macam manfaat diskusi. Yang pertama, siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir. Yang kedua, siswa belajar bersikap toleran terhadap teman-temannya. Yang ketiga, diskusi dapat menumbuhkan partisipasi aktif di kalangan siswa. Yang keempat, dengan diskusi, pelajaran menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, diskusi dapat mengembangkan sikap demokratif, dan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, siswa mendapat pelatihan mengeluarkan pendapat, sikap, dan aspirasinya secara bebas. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!